Halo pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sering lagi tentang cara mengatasi keyboard keyboard pada laptop yang tertukar fungsi jadi ketika kita tekan tombol huruf maka dia keluarnya angka nah contohnya sebagai contohnya kayak gini contohnya itu kayak gini kita menekan u keluar 4 kita menekan i keluar 5 kayak gitu atau kita menekan o keluar 6 nah ini itu keyboard keyboard teman-teman itu bukan error ya bukan error jadi karena teman-teman mungkin pernah ketekan tombol number lock jadi nggak sengaja fitur ini teraktifkan maka otomatis kita neken huruf maka keluarnya angka kayak gitu baik kita akan coba mengatasinya ini sangat mudah ya tinggal di ikutin cara di video ini sebagai contoh saya menekan huruf tapi ini yang muncul angka saya padahal menekan huruf ya ini yang menekan angka jadi caranya itu sangat gampang nih teman-teman saya kasih contoh gambar keyboard untuk memperbaikinya contohnya ini teman-teman hanya cukup menekan tombol Fn di sebelah kiri bawah plus F11 atau simbol number lock ya teman-teman cukup menekan itu saja maka keyboard yang ada di laptop akan menjadi normal lagi dan nomor lock pun akan non-aktif kayak gitu ya jadi keyboardnya bukan error ya mungkin karena salah tekan ini contoh ketika sudah di tekan Fn keksulas atau Fn nomor lock ini normal lagi ya Oke seringnya cukup sampai disini saja ya mudah-mudahan bermanfaat dan membantu baik baik bagi teman-teman yang sudah subscribe yang sudah menonton Terima kasih atas supportnya yang belum subscribe subscribe dulu kalau misalkan enggak mau yang enggak papa Oke sampai jumpa tetap semangat selalu sehat dimana pun berada Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ndak selamat menikmati